24 November 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui badan yang bergerak di bidang pendidikan, sains, dan juga kebudayaan UNESCO menetapkan tarisaman sebagai warisan budaya dunia. Tarisaman ditetapkan sebagai representatif budaya tak berbentuk warisan manusia dalam sidang ke-6 komite antar pemerintah di Bali. UNESCO memberikan apresiasi ini sebagai bentuk pengakuan, perlindungan, serta perestarian berhadap seni budaya. Tujuan ini memicu kesadaran warga untuk terus menestarikan tarian tradisional ini. Tarisaman merupakan sebuah tarian suku Gayo Aceh. Awalnya digunakan sebagai media dakwah dan ukapan syukur untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di kiri, tarisaman ditantukan pada acara-acara resmi dan adat dengan gerakan khasnya, yakni tepuk tangan dan juga tepuk dada.